Saudara, polisi akan membentuk tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyelidikan atas ledakan tungku di PT ITSS yang menewaskan 13 orang karyawan. Langkah ini disampaikan Kapolda Sulawesi Tengah, Erjen Agus Nugroho bersama dan Rem 132, Tadulako, Rijen, Dodi, Triwinarto, usai menjenguk korban ledakan tungku PT Indonesia, Singshian, Stainless Steel di kawasan PT IMIP. 29 pasien luka bakar hingga hari ini masih dalam perawatan medis. Pasien mengalami luka bakar kategori sedang hingga berat. Kita sudah membuat tim gabungan yang teranggupakan tim penyelidik dari Poles Murali dan Pola Sulawesi. Dengan di-decap oleh tim penyelidik dari GIP, 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 GIP. Lebih lagi untuk mengecepat proses penyelidikan dan penyelidikan, kita pun dibantu oleh tim DVI dari Pola. dari Biktok ke sekolah-sekolah, kemudian juga tim INAFIS dan tim laboratorium perancong baik dari Makassar maupun dari ATSPON. Jenazah Wahyudin, salah satu korban dari 13 korban meninggal akibat ledakan tunggu smelter PT ITSS Morowali, tiba di rumah duka di kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah tiba di rumah duka dikawal oleh rekan kerja serta manajemen perusahaan. Perusahaan telah memberikan santunan untuk pemakaman korban serta akan memberikan santunan lagi bagi keluarga yang ditinggalkan. Keluarga mengetahui kabar Wahyudin menjadi korban ledakan smelter dari sang istri yang dapat mengenali suaminya berdasarkan ciri-ciri visi korban. Kami dari pihak perusahaan mengantar binasa sebagai salah satu untuk pengjawab kami. Sampai ke rumah tempat di mana, kepediaman almarhum, ke tempat tinggal. Untuk saat ini kita memberikan bantuan dari perusahaan untuk membantu keluarga yang mudahnya menunggu sejarah kita, tapi ada, lumayan. Dan bantuan lainnya menunggu kelengkapan berkas dari keluarga. Sebelumnya 13 orang meninggal dunia akibat ledakan tunggu smelter PT ITSS di area Indonesia Morowali Industrial Park Sulawesi Tengah pada Minggu Dinihari. Tunggu smelter yang meledak tengah dalam perbaikan. Tunggu smelter meledak terjadi di area Indonesia Morowali Industrial Park. 35 pekerja PT ITSS menjadi korban, 13 di antaranya meninggal dunia. Saat kejadian tunggu smelter yang meledak itu dalam tahap perbaikan.